musik 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 ini boleh bu ya? boleh dibawa, tapi minta dulu setelah tiba disana itu transfer buangnya musik 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Di dalam tas ajaib ini ada misi-misi rahasia yang harus dipecahkan. Apa ya misi yang pertama? Yuk kita lihat. Wahai tas ajaib, misi pertama apa ya? Jeng, jeng, jeng. Ini dia nih misi pertama kita. Coba kita lihat. Buka, buka, buka. Wow, wow, wow. Wow, debak. Ini dia nih misi pertama untuk Nona Belanja. Pergi ke sentra pembuatan kerajinan ketak dan ikuti peta yang ada di GPS Nona Belanja. Lihat nih, lihat nih. Ini nih misi ini. Kayaknya nantang banget sih ya. Tapi gak apa-apa deh. Nona pasti bisa. Coba yuk kita lihat dulu nih. Apa sih? Eh, apa sih? GPS yang ada di HP-nya Nona. Wow, wow, wow. Mana nih? Kita buka GPS-nya dulu ya. Nah, ini dia nih. Untuk menuju ke lokasi, Nona harus menempuh perjalanan satu jam atau 46 km dengan rusep tercepat. Kayaknya langsung aja ya kita berangkat ya daripada nanti kesiangan. Yuk. Ayah. Pecinta belanja karena Nona pakai motor nih harus pakai helm juga. Biar selamat sampai tujuan. Ini klik ya. Nah, tasnya Nona taruh di sini nih. Biar gak ribet. Yuk, berangkat. Yuk, cepetan. Soalnya Nona juga udah gak sabar nih misi keduanya apa. Yuk. Hai, pecinta belanja. Hari ini Nona Belanja akan menemani para pecinta belanja untuk menguntungi salah satu sentra pembuatan anyaman peta. Lokasinya berada di Lusun Tibu Sisuk, Raya Timur. Dan selain belanja kerajinan di sana, Nona Belanja akan memberikan informasi kepada pemirsa nih tentang seluk-peluk produk kerajinan peta kita sendiri. Mulai dari bahan baku, cara pembuatan, dan proses finishing, hingga menghasilkan kerajinan yang berdila ekonomis. Wah, menarik juga ya kegiatan Nona hari ini. Oke, pecinta belanja. Sekarang Nona udah sampai di lokasi pengerajinan ketak. Di sini lokasinya namanya itu Tibu Sisuk, Kecamatan Janapria. Tapi, Nona sedikit sakit pinggang sih ya, gara-gara naik motornya kelamaan. Oke. Nona punya misi yang kedua nih. Apa ya isi misinya? Tanya tas ajaib, yuk. Wahai tas ajaib, keluarkan misi yang kedua untuk Nona. Tumdeng-deng-deng-deng-deng-deng. Tadaa. Ini ya nih, misi kedua. Bacain ya. Bacain ya. Misi kedua untuk Nona Belanja. Cari pengerajin ketak di lokasi tersebut. Wah, disuruh cari lagi. Capek Nona, capek nih. Tapi gak apa-apa. Biar rasa penasarannya pecinta belanja terobati nih, yang sering kepoin Nona nih. Yuk ikutin Nona yuk cari lokasinya. Cinta belanja tau gak sih? Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri loh, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan misi pertama hari ini adalah mengunjungi sentra pembuatan anyaman ketak yang termasuk dalam UKM atau Usaha Kecil dan Menengah. Permisi, Assalamualaikum Bapak. Yang Bapak siapa? Pak Haji Usman, saya Tina Pak, tapi biasa dipanggil Nona. Pak disini Nona mau lihat-lihat dong bentuk-bentuk kerajinan dari ketak itu. Boleh kan? Boleh, bisa. Ini, ini juga ya. Ini apa nih Pak? Oke pecinta belanja, sekarang Nona ada di tempat workshopnya. Pak Haji Usman, di sini Nona lagi lihat-lihat sih hasil kerajinannya seperti apa. Dan salah satunya nih, Nona paling senangnya yang ini nih, tempat tisu ya Pak ya. Bagus ya? Lucu. Ini apa Pak? Opal. Opal. Ini nih, juga lucu ya, pecinta belanja. Ini tuh namanya Opal, tempat belanja. Tapi masih banyak juga sih kreasi-kreasi yang lain, bentuk-bentuk kerajinan yang lain. Kita lihat yuk, sana yuk. Kerajinan ketak dan rotan, ialah salah satu kerajinan tangan yang sangat terkenal loh di daerah Lombok. Kerajinan yang dibuat dari bahan dasar tanaman yang disebut ketak ini merupakan tanaman keluarga paku-pakuan yang biasanya menjalar pada tanaman induk. Hai, pecinta belanja. Sekarang Nona ada di salah satu art shop yang ada di kawasan ini. Nona disini lagi lihat-lihat bentuk-bentuk kerajinan yang ada disini. Salah satunya nih, ada tas. Ini bisa nggak ya? Oh, yang ini aja. Nih, tasnya cantik kan? Ini bisa buat acara formal maupun non-formal. Pemirsa, tuh bisa diisi berbagai macam. Sini ada buku nih, udah disiapin sama bapaknya. Hmm, bagus ya? Dan juga, oh ini, nih tempat bunga. Kalau biasanya kan kita nyekar ke pemakaman itu, bawa bunga. Nah, bisa nih pakai yang ini. Apalagi ya? Banyak ya di sini. Ini bentuknya kecil, imut. Jadi, Nona senangnya kalau ditaruhin permen. Buat permen-permen gitu. Nah, lucu. Oke, pecinta belanja rasanya nggak afdol ya. Kalau nggak buat langsung, belajar untuk buat langsung ke pengrajinnya. Penasaran kan? Gimana cara buatnya? Oke, lanjut. Lanjut, ikutin kepoin nih, Nona-nya nih. Yuh, di belanja yuk. Yuk, belanja. Oke, pecinta belanja. Iya, sekarang Nona ada di rumahnya Kepala Dusun, Tibu Siso. Oke, kita kepoin dulu yuk. Pervisi, Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Ahli Perdana. Wow, keren namanya Bapak Ahli Perdana Kusuma. Pak, saya Tina. Ini ada dari GTP programnya itu belanja yuk. Di sini, Nona mau tanya-tanya dong, Pak. Nona mau tanya, berapa banyak sih warga yang jadi pengrajin ketak di sini? Bisa kita katakan dalam jumlah 190 kakak di sini, bisa kita katakan 99 persen lah gitu. Bisa kita katakan juga mayoritas di sini kan, pengrajin rotan dan ketak di sini. Tuh, kan pemirsa kerennya sebagian besar warganya itu menjadi pengrajin ketak di sini. Terus, Pak, selain menjadi pengrajin, biasanya ada mata pencarian apa lagi? Ya, selain kerajinan tangan ini ya, pertani juga, ada juga sebagian yang jualan sembako gitu ya, setelah tiga orang, tapi rata-rata di sini, ya pengrajin itulah. Paling kalau bertani kan musiman modelnya, kalau kerajinan tangan kan tidak ada hati-hati-hati. Oh iya, Pak, ini sebagian besar hasil dari kerajinan itu di pasar ini kemana, Pak? Nah, sebenarnya ini yang jadi kendala kita di sini, dalam pemasarannya ini. Paling kita di sini pengrajin, ya antar dia adalah pengebul di sini, istilahnya kan penghubung. Nanti penghubungnya ini yang bawa ke luar daerah seperti di Bali, Jogja sama Solo. Nah, sementara pengebul-pengebul ini, dia bukan pengebul di Bali, Jogja, di Jogja, di Jogja. Nah, itu lupa, kalau pengrajin dia cuma ngantarnya ke pengebul yang ada di sini. Oke, gitu tadi, ternyata bentuk pemasarannya itu nggak langsung dari pengrajin ke sentra pemasarannya. Nah, tapi dari pengrajin ke pengebul, terus nanti pengebulnya yang kirim ke daerah-daerah tadi ya, Pak, ke Bali, ke Surabaya, ke Solo, gitu kan. Pokoknya, jadi ada link-linknya gitu, Pak, ya, untuk pemasarannya. Terus, Pak, harapan Bapak ke depan untuk melestarikan kerajinan ini kayak gimana, Pak? Nah, cuma itu harapan saya, harapan kami, umumnya di sini kan, terutama pengrajin, ya, baik dari segi, apa namanya, pembinaan. Yang paling utama sekali mungkin pemasarannya, ini yang sering jadi keluhan di bawah, karena ada juga modal, utama sekali bantuan modal atau pelatihan, khususnya bagi pengrajin, dan harapan kami bagi, apa dari pemerintah, ya, bisalah dibuatkan mungkin di sini, dalam bentuk pasar seni mungkin, supaya kita bisa memasarkan hasil kerajinan kita di lokal atau di Lombok. Kita, semestinya kita harus ke Bali atau ke Jogja, akhirnya kita tidak kesulitan dalam memasarkan hasil kerajinan itu, Pak. Oke, itu tadi, Pemirsa, harapan dari kadusnya. Semoga harapan Bapak bisa didengarkan sama pemerintah, ya, Pak, ya. Terus ada bantuan modalnya juga, Pak, ya. Tentunya, dong, ya, Pemirsa. Oke, terima kasih, Pak, atas waktunya. Kami mohon maaf kalau Bapak merasa diganggu, gitu, kan. Tapi nggak mungkin, dong, Bapak merasa diganggu, karena Bapak itu ditemenin wawancaranya sama Nona yang cantik. Oke, Pak, makasih. Pemirsa, pecinta belanja. Oke, di sini Nona masih punya satu misi lagi. Misi terakhir dari siapa, ya? Oh, dari tas ajaibnya Nona. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Belanjayuk. Panas, mana ya? Oh, iya, Nona lupa, Pemirsa, belanja, pecinta belanja. Di sini, Nona punya misi yang ke-3. Oke, Nona sekarang mau bacain misinya, ya. Di sini, tas ajaib Nona sudah menyiapkan misinya. Ini dia. Sampai, Kak, ya. Ceritanya ada, nih, bling-blingnya. Oke, misi yang ke-3. Untuk Nona Belanja, belajar cara membuat ketak langsung dari pengerajinnya dari awal hingga akhir. Wah, Pemirsa. Ini nih, nyiksa banget nih. Masa disuruh belajar buat ketak dari awal sampai akhir? Ya, nggak apa-apa. Demi terlaksananya program Nona Belanja dan juga untuk ngobatin rasa penasaran yang sering-sing dikepoin sama Pemirsa 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 Belanja. Nona, selalu semangat. Selalu semangat. Oke, langsung aja yuk. Kita tanya-tanya sama orang-orang sini, siapa tahu. Ada yang tahu nih tempat pengerajinnya. Oke, ayo-ayo, ikutin Nona yuk. Permisi, ibu. Iya, silahkan. Kenalin nama saya itu Tina. Si Nona Belanja dengan ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti, ibu, ini Nona kan kepengen belajar cara buat kerajinan yang kayak gini itu. Soalnya Nona itu dapet misi, terus Nona disuruh belajar. Bisa nggak ibu ajarin? Bisa, kalau memang mbak mau belajar, ayo silahkan. Pemirsa 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 Belanja. Akhirnya ada yang mau ngajarin Nona nih buat kerajinan rotan kayak gini. Kerajinan ketak nggak? Oh iya, yang kayak gini nih. Pokoknya Nona tuh pingin banget kan belajar kayak gini. Sama sih kayak Pemirsa yang ada di sana yang selalu kepoin Nona kemana-mana. Jadinya langsung aja ya belajar sama ibu Siti. Yuk, mereka. Oke. Kenangan, bu. Anjaman ketak ini mulai dikenal dan berkembang mulai dari Lombok Barat, Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Dan kini banyak dipasarkan loh ke berbagai wilayah wisata seperti Bali, Yogyakarta, Surabaya. Yang kemudian merambah hingga kemancan negara seperti Jerman, Inggris, Perancis, dan beberapa negara berkembang lainnya. Oke, Pemirsa, Pecinta Belanja. Sekarang Nona udah ditemenin sama ibu Siti. Sekarang kita mau buat apa nih, bu? Rencananya. Kita mau buat ini ada anjaman. Ini apa namanya, bu? Namanya gentong. Gentong. Iya, yang dibikin dari bahan-bahan anjaman rotan. Terus ini bahannya dari rotan semua. Oke. Ini aja, bu, ya. Kita mulai dari bahan-bahan dasarnya apa aja, bu, ya? Ini namanya apa, bu? Ini dari bahan rotan. Tapi kulitnya. Oh, kulitnya. Kulitnya rotan. Terus apa aja bahannya? Terus yang ini. Ini? Iya. Ini rotan? Isi dalamnya? Isi dalamnya. Oh, isi dalamnya. Terus sekarang saya mau tau nih, bu. Nona kan kepo nih sama ibu. Nona mau tau dong alatnya apa aja. Di sini banyak banget nih pemirsa tuh. Banyak banget kan. Jadi, Nona mau tau satu persatu nih nama-nama alatnya. Oke. Ini namanya jarum. Buat kita ini bikin lubang. Oh, tusuk. Iya, tusuk. Terus ini pisau. Pisau. Buat kita ngiris bahan ini. Ini buat kita ngiris biar tajam, biar bisa masuk. Terus ini terbuat dari minyak sama kapas. Biar jarumnya licin. Jadinya biar lancar ya kan masuk-masuknya gitu. Oh, jadinya. Lubangnya kayak gini, bu, ya. Ah, lubangnya. Terus apa aja, bu? Terus yang ini buat kita... Agam. Misalkan... Ini apa namanya, bu, ya, ini? Ini namanya agam. Oh, agam. Iya. Agam ya. Buat kita taruh di sini biar bahan dalamnya erotan ini bisa melekat. Seperti ini bersusur. Oh, jadi penahannya itu. Ini nih, pemirsa pecinta belanja. Di sini ada bahan-bahan yang bahan dasarnya ya, bu, ya. Iya, bahan-bahan. Untuk buat apa tadi namanya, bu? Yang ini? Gentong. Gentong. Ini fungsinya apa, bu? Nah, kalau fungsinya kita tidak tahu karena kita cuma disuruh bikin. Oh, gitu. Kita dikasih benturan. Jadinya motif fungsinya. Iya, terus ini tadi rotan, ini si dalam rotan ya, pemirsa yang kepo. Kalau ini kulitnya, ini jadi kayak bisa dibuat tali gitu ya, bu, ya. Yang ini. Hmm, gitu. Nah, kalau alatnya yang ini namanya apa tadi, bu? Oh, di sini bahasanya apa? Maja. 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 Bukan gajah, maja, ya. Maja. Bukan gajah, maja. Oh, iya, pintar ibunya. Yang ini apa, bu? Yang itu pusut, namanya. Ini kalau bahasanya orang sini tuh pusut, pemirsa. Ingat ya, yang ini pusut, ini maja. Biar nggak kepo-kepo terus sama nona, nih. Ini agam. Nah, ini agam. Tadi fungsinya itu buat nahan yang kayak gini. Ini ya, yang nahan kayak gini. Terus, apa lagi, bu? Ini cantok. Nah, ini cantok. Tapi ini bukan buat rambut, pemirsa. Ini tuh buat, nah apa ya, jepit rotan, ya. Kalau kita mulai, kalau kita bikin dasar, misalkan yang gini. Terus kita potong, mana pinjam dulu biasanya. Oh, ini. Misalkan kita bikin yang kayak gini, kan. Ya, dasarnya ya. Yang dasarnya. Kita potong dulu, begini. Kita potong dulu. Terus gikan. Nah, terus ini potong dulu. Oh, kayak gini. Iya, itu memang kita bikin dasarnya. Nah, lain kalau yang bundar seperti ini, kita bikin dasar seperti ini. Oh, beda-beda ya. Beda, iya. Kan ini campur segi. Kalau yang itu bundar. Ini dari rotan juga, Bu? Iya, dari rotan juga. Tapi dibelah tipis-tipis gitu, ya? Hmm, dibelah tipis-tipis. Nah, lalu kita giniin, tuh, kan. Oh, jadi kayak... Jadi kita pakai, mana catat yang tadi, tuh? Nah, ini. Terus kita pakai, itu, pakai, kan. Oh, buat ngejepit, nyatuin gitu. Terus kita gini lagi, terus gitu-gitu. Terus selanjutnya sampai, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya nanti kayak gini, nih, pemirsa. Bagus juga, ya? Emang. Keren. Oke, bisa kita mulai nggak cara buatnya? Udah kepo, penasaran banget, nih, Bu. Cara buatnya kayak gimana? Mau yang mana, yuk. Mau yang mana, yuk. Mau yang mana, ya? Yang ini aja, dah. Yang ini aja, lucu. Yang ini? Nah, kita... Dasarnya yang ini, Bu, ya? Kalau dasarnya. Tadari dasarnya. Bu. Baik, saya baca, Bu. Mana jepitan yang besar tadi itu, deh? Ini? Oh, iya. Tapi ini dipakai, kan? Biar nggak kebuka ini. Oh. Kita ganti aja pakai yang kecil. Nah. Nih. Oh, ini juga, Bu, nih. Meterannya buat apa? Buat mengukur. Kan kita dikasih ukuran, misalkan. Oh, gitu. Kalau ini bawahannya 35, yang ini 45, dikasih ukuran. Ini nih, pemirsa. Jadi nggak sembarang ukuran, ya, Bu, ya? Harus ada aturannya, nih. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nanti ditentukan sama pengepulnya, Bu, ya? Iya. Itu tadi. Sekarang kita lihat dulu, nih, cara buatnya, nih. Pasti kepo juga, ya, pemirsa, ya? Tunggu, ya. Kita bikin dulu, ya. Ini buat dasarnya. Bisa dicoba nggak, Bu? Ayo. Silahkan. Ini masukin ke sini, ya? Iya. Terus ditarik. Tarik. Jarahnya? Oh, dikencinya. Jarahnya segini jarahnya. Oh, segini. Berarti agak sini-an, Bu, ya? Iya, agak. Gini. Terus masukin lagi. Aduh. Ini kalau misalkan nggak muat talinya ini, bisa disambung nggak, Bu? Bisa. Ini kan disambung semua, ini? Oh, gitu. Nah, inilah kegunaan dari jarum ini. Biar kita bisa sambung bahan ini, bahan pengikatnya. Nah, misalkan kalau bahan isi dalamnya ini sudah, sudah... Sudah nyampe ujungnya. Terus kita ambil lagi. Mana tadi? Nih, pemirsa nih, produk dari Keta. Oh, kayak gini. Tapi nggak beda jauh, Bu, ya? Nggak beda jauh. Cuma ininya kecil. Yang ini. Kecil. Kalau bahan bakunya Keta ini bisa dari sini atau dikirim juga? Dikirim juga. Oh, dikirim juga. Bisa di Sumbawa mungkin tidak. Tapi udah langka ya, Bu? Udah langka. Tuh, bangka banget ya, pemirsa. Punya ibu-ibu yang kece badai kayak Nona ini. Bisa buat berbagai macam kerajinan dari rotan, dari ketak, dari sintetis. Keren pokoknya. Perlu dikepoin lebih dalam lagi nih, ibunya. Yang ini aja dah, nggak apa-apa. Yang ini. Aduh, yang ini. Yang ini. Yang ini boleh, Bu, ya? Boleh di bawah. Tapi minta dulu nomornya, setelah tiba di sana, itu transfer uangnya. Aduh, okelah pemirsa, pecinta belanja. Nona udah capek nawar, tapi nggak dapet-dapet juga. Yaudah, sekarang Nona mau kemana ya? Mau cari yang lebih banyak lagi. Kalau ke Artsoft aja ya. Yaudah, jangan kemana-mana. Tidak di belanja yuk. Oke, pecinta belanja. Nah, tadi Nona kan udah kepoin kadusnya nih. Sekarang Nona mau kepoin ini, bapak yang di sebelahnya Nona nih. Oke, pak. Namanya siapa, pak? Pak Agung. Pak Agung. Bapak Agung ini di sini sebagai pengepul atau agen pemasarannya ya, pak ya. Nah, pak, Nona mau nanya dong, ini kan banyak nih produknya bapak di sini. Ini dipasarinnya kemana? Dipasarin kemana, pak? Pertama-tama dulu, sepuluh perangkat keluar daerah, kita pasarkan di sini dulu. Nah, jadi setelah itu kita cari terobosan-terobosan untuk pemasaran yang kita berangkat ke Bali. Nah, jadi pasaran utama kita di Bali. Oh, di Bali. Nah, di samping kita punya tamu-tamu khusus. Sekarang kita memang sekarang buka forum di Bali. Ini kan banyak ya, pak. Ada tas, ada tempat botol, bak sampah, tempat cucian. Yang paling digantrungi itu atau yang paling diminati itu produk yang mana, pak? Oh, untuk yang besar, barang besar ini, bokronri ini. Ini bisa kita produksi dalam satu bulan itu sampai ribuan biji, pak. Oh, keren ya. Tuh, pemisah yang paling digantrungi itu yang ini nih, si besar gengong ini. Kalau di sini tuh sebutnya bokronri. Nah, dua, alas makan, alas meri. Oh, alas makan ini. Ini tidak ada hentinya. Tentu ada order gitu ya. Nah, pak, selain di luar daerah, pernah Mas Harin ke luar negeri enggak? Memang kita langsung Mas Harin. Oh, langsung ke luar negeri? Kemana aja tuh, pak? Baru-baru ini kita ke Sweden. Sweden. Amerika. Amerika. Nona aja belum pernah ke sana, pak. Masa barangnya udah nyampe sana? Gimana, daebak terkali, kan? Gimana, daebak terkali, kita belanja. Kita ngirim itu ke Japan. Japan. Japan, Korea juga, pak. Daebak, daebak. Iya, India, Korea. Pokoknya keren banget nih. Pak, ini kan ada banyak nih, pak, ya. Nggak kewalahan gitu kan kalau masarannya. Ini kan barangnya besar-besar gitu. Enggak kewalahan pas pemasarannya itu yang jadi kendala biasanya itu apa? Yang jadi kendala itu kadang-kadang di sini ada sifatnya musiman. Jadi, di sini ada namanya musim panen, kan? Sedangkan tamu kami itu pembeli lah. Katakanlah bayar saya itu tidak tahu-menahu namanya orang musim panen, apa-apa, kendalanya. Kan yang penting barang itu jadi, kan? Tapi, alhamdulillah kami masih bisa antisipasi itu. Jadi, barang-barang yang agak laku, kami memang stok. Tidak pernah berarti produksi. Yang kami anggap itu memang laku lah di pasar. Pak, ini kan untuk memperkenalkan produknya bapak ke orang-orang asing tentunya. Bapak pernah ngadain kayak pameran atau apa gitu, Pak? Oh, sering. Oh, sering. Di mana itu, Pak? Di Sisi, di Jakarta. Oh, Jakarta. Debat sekali pemisah. Oke, pemisah tadi itu obrolan singkat sih sama bapaknya mengenai pemasaran produk dari Anyaman Ketak ini. Jadi, Nona mau apa ya sekarang? Mau apa ya? Tanya tas ajab dulu ya. Oh, tas ajabnya Nona ada misi nggak sih? Dengar dulu. Oh, ada katanya. Kita lihat. Eng-eng-eng. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Aduh, mana ya? Mana ya? Mana ya? Tada! Ini dia nih. Misi terakhirnya. Nona Belanja. Ada yang kepo ya? Kita buka dulu. Tanya kayak gini. Terus, Nona mau baca. Misi terakhir, yaitu misi keempat. Untuk Nona Belanja, beli kerajinan Ketak dengan uang saku yang telah diberikan sebesar Rp50.000. Pak, Pak? Emang nggak ada, Pak? Rp50.000, Pak? Tidak ada. Untuk Nona nggak ada. Ah, si! Ada nih, nih, nih. Punggisa. Dipilih aja. Tuh, dipilih. Mau yang mana aja, Pak, ya? Mana aja? Yeay, asik! Nona dikasih kortingan nih. Harga sama Bapak Agung. Oh, iya. Sama-sama. 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 Bagus nih. Kemayen. Pecinta Belanja. Ini nih, kan udah dapet tadi. Tapi gem-gem ya, mau Nona masukin dalam kas, biar nggak diambil lagi salta Agung. Soalnya gratisan sih. Oh, gini ya. Hmm, apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oh, iya. Mau pamitan. Sayang sekali. Pecinta Belanja. Waktu Nona untuk nemenin pemirsa, udah berakhir kayaknya ya. Kayaknya sih. Soalnya udah capek, pening. Besok juga masukin lagi nih. Tapi jangan khawatir. Pecinta Belanja. Nanti ketemu lagi kok sama Nona. Dengan, eh, dengan, apa namanya? Dengan cara nontonin terus ya, GetTV. Tentunya di program Belanja. Dan juga bisa pantengin nih channel streaming kami yang ada di gimana ya? Mana sih? Di sini? Di sini? Hmm, sana mungkin? Sana? Nah, pokoknya di mana-mana dah. Yang penting jangan lupa ya nontonin terus Belanja. Yuk, dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax